Intro Siapa yang tak kenal Kota Tua? Destinasi wisata sejarah seluas 1,3 km ini terbentang antara Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Masuk ke dalam 3 kelurahan, Pinangsia, Tamansari dan Roa Malaka beragam wisata yang bisa kita datangi ketika di Kota Tua. Namun masih sedikit yang tahu tentang jembatan berwarna merah satu ini. Ya, Jembatan Kota Intan, Jembatan Tertua di Indonesia. Dengan usia mencapai 400 tahun, Jembatan Kota Intan tak luput dari kisah goib yang menyelimutinya. Beberapa warga merasa bahwa jembatan terasa lebih seram pada malam hari dan sering terlihat penampakan orang zaman dulu. Iya sih, banyak orang yang bilang jembatan itu serem karena sepi di malam hari. Terus jembatannya juga udah tua, suka ada suara-suara jejak kaki gitu. Terus kadang ada nongol tentara gitu ya. Terus kadang ada noni Belanda penampakan gitu. Selain itu, sering pula terdengar suara misterius yang tak ada wujudnya. Kalau setiap malam ada noni Belanda kayak gitu, tapi wujudnya sih kayak perempuan ya. Tapi nggak tahu itu siapa perempuan. Pakai gaun gitu, gaun kaki. Dan ya serem agak serem gitu sih kalau malam-malam. Kalau agak siang sih nggak. Iya kalau suara sih aneh-aneh kadang sering. Jadi nggak tahu itu nggak ada wujudnya itu entah siapa ya. Jadi ya serem gitu aja sih. Terletak di Kali Besar, jembatan ini dibangun pada tahun 1628 oleh pemerintah VOC. Pada masa itu, jembatan yang kini dibawah pengelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sengaja dibangun untuk warga menyeberangi Kali Besar. Jembatan gantung ini memiliki konsep buka tutup karena Kali Besar menjadi jalan utama bagi kapal pengangkut komoditi dari pelabuhan Sunda menuju daerah tertentu. Terkait dengan jalur transportasi, moda transportasi laut pada saat itu yang utama gitu kan melalui kapal-kapal. Jadi skenario-nya pada saat itu kapal besar berlabuh di Sunda Kelapa melalui Kali Jalangkeng, Kali Besar sampai ke pintu kecil. Nah titik utama untuk perniagaan pada saat itu adalah di area antara Kali Besar ini sampai pintu kecil. Walaupun kali ini kalau ditelusuri itu nyambung sampai ke Hayamuru, Gajah Mada yang sekitar Jakarta Pusat sekarang. Biasanya komoditi yang dibawa kapal induk akan dibawa kapal-kapal kecil agar dapat melewati Kali Besar. Ini sungai ini disebutnya tol sungai ya Pak? Ya, berdasarkan data sejarah ketika kapal-kapal kecil yang mencari komoditi, ini kapalnya bisa, jembatannya bisa dibuka tutup. Disitulah untuk menghitung berapa jumlah kapal atau tongkang kecil yang lewat sini. Disini bagian dari pintu masuk, seperti gate atau pintu tol yang ada. Nah ini fungsinya adalah untuk menghitung jumlah kapal yang masuk. Dan ada, apa ya, kalau kita bilang retribusi, pada saat itu tentu pakai golden ya. Berapa goldennya perlu ada kajian lebih dalam lagi. Begitupun sebaliknya, komoditi dari daerah-daerah akan dibawa keluar dari Kali Besar dan ditampung di kapal induk untuk diantar pula ke daerah tertentu. Nah, setelah komoditi yang dicari oleh pihak VOC pada saat itu didapatkan, kapal itu kembali tongkangnya melintasi Kali Besar ini sampai ke Pelabuhan Sudaklapa. Nah, komoditinya dibuat lagi ke kapal-kapal yang besar tadi, kapal induknya ya. Nah, baru setelah kapal besar itu, dia kembali ke negara asalnya ketika mencari komoditi dari Belanda atau dari Portemus pernah ke sini juga. Biasanya itu singgah di pulau Onrus, karena Onrus itu tempat persinggahan untuk kapal baik yang akan masuk ke area Batavia ataupun keluar. Di Indonesia sendiri, memang tidak banyak peninggalan jembatan gantung buka tutup yang masih kokoh dan terawat hingga sekarang. Pembangunan jembatan ini memang mengacu pada beberapa jembatan yang mirip di Amsterdam, Belanda. Dengan menggunakan sistem hidrolik, jembatan bisa dibuka tutup ketika diperlukan. Ini secara teknis namanya hidrolik. Pada saat jembatan ini dibangun, dulu itu masih berfungsi sebagai jembatan gantung yang buka tutup. Ini sama yang ada di Amsterdam, sebagai jembatan yang bisa dilintasi oleh kapal-kapal yang melintas di bawahnya. Pada saat ini, jembatan ini tidak lagi berfungsi sebagai jembatan gantung, tetapi menjadi salah satu tempat atau objek wisata desainasi yang ada di Kota Tua. Sepanjang kali besar berdiri bangunan yang berfungsi sebagai benteng dan juga tempat muatan komoditi. Meskipun kini sudah sangat merubah, namun beberapa bangunan asli masih berdiri meskipun kondisinya sudah tak terawat. Selain itu, kali besar pada masa dulu masih difungsikan untuk aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti mandi ataupun minum. Pak Norfi, ini dulu tuh kawasan sungai ini, pinggir-pinggirannya tuh gimana sih Pak? Pada saat itu, zaman Belanda memang tidak seperti yang kita lihat sekarang ini ada seed pile dari beton. Tapi di sisi-sisi ini memang ada tangga-tangga yang difungsikan untuk ketika masyarakat mau melakukan aktivitas cuci, mandi, dan lain-lain. Selain dia sebagai lintasan transportasi laut ya, tapi di sini juga masyarakat memfungsikan tempat mandi dan lain-lain. Maksudnya masih bisa digunakan oleh masyarakat umum ya Pak? Iya, betul. Rupanya, sebelum disebut Jembatan Kota Intan, Jembatan ini telah mengalami pergantian nama berkali-kali. Pada 1628, Jembatan ini dinamakan Engeseburg atau Jembatan Inggris. Yang pertama, sekitar 1628, dinamakan Engels, Engels dalam bahasa Belanda ya, Engelsburg. Jadi Jembatan Inggris. Kenapa ada kata Inggris di situ? Padahal yang bangun Belanda gitu ya. Karena di sisi timur, di sebelah jembatan ini, di sisi timur, itu ada kubu Inggris. Sehingga dinamakanlah Engelsburg gitu ya. 1628, 1629, 1630 pernah rusak karena ada serangan dari pasukan Banten dan Sereng yang ketika ada perjuangan di sini. 1630 dibangun kembali menjadi honder pasar. Honder pasar broke itu karena ada pasar ayam. Di sekitar ini ada pasar ayam yang fungsinya itu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Awalnya, jembatan ini hanya terbuat dari kayu. Pada tahun 1655, dilakukan renovasi pada jembatan dan pergantian struktur dengan menambahkan batu sebagai fondasi. Jembatan pun diganti menjadi Head Middle Poonburg atau Jembatan Pusat. Pada masa kejayaan Ratu Juliana, nama jembatan juga berubah menjadi Jembatan Ratu Juliana. Terakhir, pada masa kemerdekaan, jembatan berubah nama menjadi Jembatan Kota Intan karena letaknya persis di ujung Kubu Diamond dari Kastil Batavia. Sayangnya, seiring perkembangan zaman, transportasi sungai sudah tergantikan dengan transportasi darat seperti bus atau kereta. Fungsi Jembatan Kota Intan pun luntur termakan zaman. Terima kasih telah menonton!